Tapi setelah itu dia mulai berkurang, ini berkurang, ini berkurang, inilah yang harus kita cukupi dengan makanan pendamping asi. Kalau ini tidak bisa sampai umur 11 bulan hanya minum asi saja, berarti ada masalah kan. Masalahnya apa nantinya? Pertumbuhannya, berat badannya tidak naik, pandaiannya juga kurang, sering sakit juga bisa terjadi, kalau ini bisa tidak tercukupi, karena ada juga, sampai satu tahun hanya minum asi saja, itu ya ada juga. Jadi ada satu permasalahan. Nah ini juga sama, ini mikronutriennya. Mikronutrien adalah salah satu yang terpenting adalah FA atau zat besi, dimana pada usia sampai 6 bulan zat besinya masih bisa tercukupi. Zat besi yang dari asi dan zat besi yang ada di darah bayi yang masih dari ibu. Sehingga bagaimana pada ibu yang hamil dengan anemia, dia tidak akan mentransfer FA kepada bayinya. Sehingga sampai 6 bulan bayinya kurang, karena asi itu hanya segini, kandungan FA-nya. Sementara sisanya harus dari transfer dari ibu selama di dalam intrauterin. Dia sampai 6 bulan FA-nya. Nah kalau ibunya anemi, otomatis mungkin hanya sekian kebutuhannya, sehingga tidak tercukupi. maka sering saya juga mendapatkan pasien, kalau dilapori dok ada pasien 3 bulan dengan anemia, minumnya apa, asi saja, lahir bagaimana, spontan mungkin atau seksio, sekarang anemia. Nah repot kalau sudah anemia, gampang infeksi, yang paling sering adalah infeksi di sel otak. Jadi akan terjadi meningitis, dan kalau sudah terjadi itu bagaimana perkembangan selanjutnya. Ya kasihan, akan menjadi cerebral palsy, yang akan menjadi pertambahan beban bagi keluarga tersebut. Sehingga bisa dibayangkan kalau ibu yang anemi, si bayi pasti pada bulan-bulan ketiga keempat sudah berkurang cakupan dari FA-nya. Sehingga dia harus menambahkan tambahan tambahan yang lain. Kalau ini tidak terdeteksi, ya akhirnya terjadi yang saya ceritakan tadi, infeksi. Setelah itu, setelah 6 bulan, FA yang ada di ibu sudah berkurang, maaf, FA dari ibu sudah berkurang, dia hanya mendapatkan FA dari asi saja sekian. Kebutuhannya dari sini, dari mana? Dari makanan. Baik, nanti kita lihat jenis makanannya seperti apa. Ini bahaya apabila pemberian asi terlalu dini. Kenapa? Sulit dicerna, karena sistem pencernaannya belum sempurna. Seperti tadi saya katakan, bayi sudah mau 3-4 bulan kalau dilihat makanan atau disuapi dia mau kok. Iya, tapi perutnya masih belum usus-ususnya, jenjot ususnya itu belum sempurna. Sehingga kalau itu terjadi diare, lebih sulit lagi menyempurnakannya, menyembuhkannya. dibanding kita harus menahan dulu, menahan sampai 6 bulan. Akan menjadi resiko obesitas juga bisa, meningkatkan hipertensi juga bisa, meningkatkan resiko alergi makanan, daya tahan tubuh juga menurun. Lalu yang ini apa? Infaginasi atau ilius, bisa terjadi. Kalau terlalu dini, pemberikan makanan. Apa yang sering diberikan? Sering ada pisang. Jadi 3 bulan di tulang pisang. Ada yang 1 bulan pernah juga di tulang pisang juga ada juga. Tapi itu memang kejadian ya, dan ini harus kita tekankan tulang pada masyarakat kita. Bahaya pemberian MPAC yang terhambat seperti tadi. Jadi 1 tahun hanya minum AC saja, tidak mau makan, tidak diberikan formula juga. Jadi formula itu bukan hal yang berbahaya pada, diberikan pada saat yang tepat. Jadi misalkan ini, kalau ini terlambat akhirnya apa? Gagal tumbuh. Defisiensi FE tadi yang seperti saya katakan, dan gangguan perkembangan. Si anak akan terlambat mungkin, bicaranya terlambat. Larinya, jalannya, duduknya bisa terlambat. Kalau terlalu dini, seperti apa tadi? Obesitas ya, gemuk. Itu pun akan menjadi gangguan juga ya. Anaknya gemuk, jadi apa? Terlambat duduk, terlambat berjalan. Karena gemuknya, karena obesitasnya. Ini kembali ya, jadi energi yang diperoleh dari AC, hanya sampai usia 5 bulan. Lalu selanjutnya akan ada kekurangan ya. Ini juga demikian, sama. Jadi ini gapnya ya. Di sini, ini energinya dari AC, terus gitu. Apa saja, ada vitamin A juga kurang, FE kurang, protein kurang, energi kurang. Apa sih yang diberikan, ya MPI AC yang bisa diberikan, ya semua makanan silahkan dibuat sesuai dengan umurnya. Nanti kita bicara umurnya. Nah ini, jadi kalau usia 6 bulan sampai 7 bulan, teksturnya yang halus bubur susu. Jadi bubur susu, bubur susu seperti apa? Banyak sekali produknya silahkan. Itu tidak berbahaya dan itu sudah legal dan sudah dibuat takarannya. Sehingga kandungannya pun sudah terukur. Kalau kita membuat sendiri juga gak apa-apa. Tapi ya harus ada kandungan tadi proteinnya ada, besinya ada, karbohidratnya ada, mineral vitaminnya juga harus ada. Nah, kadang itu yang tidak terpikirkan. Kalau saya tanya, makannya banyak-banyak dok, berat badan tapi gak mau naik. Apa yang diberikan? Dibuatkan bubur dok. Ya bubur bagus, steam juga. Apa saja dikasihnya? Ya sedikit sayur, sedikit wortel. Setelah itu di blender, ya terus dikasih apa? Ada kuah cakar loh. Cakar ya, tapi cakar kan gak ada apa-apanya ini ya. Maaf, kalau ada gudeg cakar itu biar untuk bapaknya atau ibunya gitu. Tapi anaknya jangan pakai gudeg cakar gitu. Kasih dagingnya gitu. Jadi kuah cakar sudah, kuah cakar lagi. Jadi kalau kuah daging gak apa-apa, kuah mentok gak apa-apa gitu. Kuah cakar kan ya kasihan ya. Terus juruan juga boleh ya. Jadi blender hati boleh, hati sapi boleh, ayam juga boleh. Selanjutnya kita berikan tekstur yang lebih kasar ya. Bubur atau tim kasar ya, tim kasar lebih. Komposisinya seperti apa? Bebas ya, sesuai dengan makanan yang ada di keluarga silahkan. Tapi komposisi tadi tetap harus ada ya. Cuma yang sering kesulitan adalah berapa gram sih, berapa potong sih gitu. Satu hati sapi itu cukup apa enggak gitu. Untuk satu kali makan kan gitu. Jadi mungkin itu perlu konsultasi ke bagian gisi ya. Staff gisi mungkin bisa berperan nanti komunikasinya. Lalu sampai usia 2 tahun ya sudah menjadi makanan yang dewasa. Nah diharapkan perkembangan inilah yang diberikan kepada anak-anak kita. Untuk pertumbuhan dan perkembangannya jadi optimal selain tadi stimulasi. Kalau ini gagal akan terjadi gangguan-gangguan yang seperti tadi dibicarakan. Nah ini tanda siap makan pada anak itu seperti apa sih? Dia refleks muntahnya berkurang, bisa menegakkan kepala, lalu mulai tertarik dengan makanan. Jadi ini kadang bervariasi setiap umur, 3 bulan, 4 bulan ini sudah mau. Mulai menegakkan kepala, lalu refleks muntahnya sudah berkurang, tertarik dengan makanan. Sehingga si orang tua ke susu juga ngasih makan juga. Padahal ini belum siap dari jonjot ususnya tadi. Sehingga harus kita berikan tepat waktunya. Walaupun dia sudah mau refleksnya ada. Nah tanda-tandanya bagaimana? Kalau lapar, lapar itu seorang anak bisa juga riang. Juga aktif, lebih aktif. Dia sudah mau duduk di kursi, gerakan mengisap juga ada. Membuka mulut ketika melihat makanan atau melihat sendok. Masukkan tangan ke mulut. Lalu berusaha meraih. Itu tanda-tanda, oh ini anak ini lapar. Lalu kenyang bagaimana? Dia tidak mau menutup mulut. Lalu revel atau menangis. Dan akhirnya dia tertidur. Anak ini kenyang. Tapi bagaimana? Ada juga masalah yaitu setiap kali diberi makan mesti menolak. Padahal dia lapar sebenarnya. Paksa akhirnya. Semakin dia dipaksa semakin menolak. Ini sering masalah juga. Sering terjadi. Yang aman bagaimana? Pertama adalah pastikan kebersihannya. Kita seperti cuci tangan. Lalu disimpan di tempat yang semestinya. Kalau memang perlu di tempat pendingin, ya di tempat yang pendingin. Lalu kalau kita menyiapkan membuat sendiri. Tataannya, talenannya itu jangan dicampur. Harus tersendiri. Sekarang udah banyak ya. Jadi produk-produk untuk membuat makanan bayi. Di toko-toko ada itu. Menyimpannya bagaimana? Karena kita tahu bahwa makanan yang disimpan itu mudah menjadi pertumbuhan bakteri. Terutama ini. Daging, telur. Ini kalau disimpan tidak di pendingin ya mudah sekali busuk. Akhirnya terjadi malah menjadi racun. Ini suhunya juga harus di tempat yang dingin. Kurang dari 5 derajat. Kalau memang itu disimpan bahan-bahan baku yang masih mentah disimpan di lamari pendingin. Lalu ini disiapkan sesuai dengan petunjuknya. Kalau kita beli makanan ya makanan yang sudah jadi. Bubur, kemasan harus jadi sesuaikan dengan petunjuknya. Satu sendok berapa airnya. Lalu satu kali makan dua sendok atau tiga sendok sesuai dengan umurnya. Bisa diberikan ya. Lalu makanan yang harus disimpan juga di lamari ini tidak boleh digunakan kembali. Nah kalau sudah dikeluarkan ya jangan disimpan lagi ya. Mestinya harus sudah sisanya dibuang. Ini kalau yang beku ya dipanaskan ya dipanaskan. Kalau tidak punya microwave pakai apa? Gampang ya ibu-ibu biasanya pinter gitu. Pakai apa? Air hangat biasanya ya digugus atau itu ya dipanaskan. Karena microwave juga lumayan. Sekarang listriknya mahal kok ya. Microwave itu. Ya ini diberikan dengan respon feeding. Jadi proses makan itu memerlukan interaksi antara ibu dan anak ya. Kalau si anak sudah tidak mau menolak terus si ibu juga diem saja. Akhirnya udah lah anak tidak mau. Ya akhirnya selamanya dia tidak akan mau makan. Tapi dengan ketelaktenan hari ini mungkin hanya melihat saja. Besok dia mulai mencicipi. Besok dia mulai satu menelan. Besok dua kali menelan. Nah selanjutnya dia akan mampu makan dengan baik. Menyuapi juga demikian ya. Kita harus lebih telaten. Lalu makan sendiri nanti akhirnya dia mampu dan makan sendiri. Tidak boleh memaksa ya. Perhatikan tanda-tanda lapar dan kenyang seperti tadi yang sudah saya keraikan. Dan hindari distraksi. Jadi perhatian terberalih ya. Misalkan mainan HP, nonton TV ya. Itu sebenarnya tidak boleh malah. Tapi sering ya nonton TV sambil nyuapi gitu ya. Yang nyuapi juga nonton sinetron juga. Itu sama karena memang asik juga gitu. Sekalian nonton sinetron. Oke jadwalnya seperti ini ya. Jadi makanan bisa diberikan tiga kali. Ditambah diselingi dengan dua kali makanan kecil. Setiap kali makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Ya kalau sinetronnya satu jam nanti makanannya juga satu jam jadinya ya. Jadi tidak boleh dari lebih 30 menit. 30 menit harus kita hentikan ya. Lingkungan yang menyenangkan. Tidak boleh ada paksaan waktu makan. Tidak ada gangguan. Mainan, televisi, perangkat permainan elektronik ya. HP gitu ya. Jadi mainan apa makan sambil minum. Ini sebenarnya tidak boleh. Tapi itu kenyataan yang ada. Di rumah sakit saat dirawat pun begitu sama. Semua mau diperiksa itu sambil anaknya main HP gitu ya. Ini memang satu kebudayaan atau suatu keadaan yang memang mestinya tidak boleh. Tapi ternyata terjadi ya. Baik di rumah maupun di lingkungan rumah sakit. Dorong anak untuk makan sendiri. Jadi mulai melatih ya. Anak itu kadang 3 bulan 4 bulan sudah pegang. Pegang terus masukkan. Nah ini dia sudah mampu tapi perutnya belum mampu. Harus kita hindarkan. Tapi kalau 6 bulan mulai ambil makanan. Dia memasukkan ke mulut. Nah itu kita malah kita support ya. Kita langsung berikan. Sehingga anak nanti akan bisa makan dengan sendiri. Anak menunjukkan tanda-tanda tidak mau makan. Disini mengatupkan mulut ya. Memalingkan muka. Menangis gitu ya. Dia tidak maunya. Itu sering terjadi juga. Butuh telaktenan. Kadang gini. Anak saya tidak mau makan lho. Minta vitamin obat nafsu makan gitu ya. Vitamin nafsu makan. Sebenarnya tidak ada. Saya kasih bocoran ya. Jadi sebenarnya tidak ada untuk vitamin menyebabkan nafsu makan meningkat. Itu tidak ada. Tapi kalau vitamin untuk menambah ya. Kecukupan dari nutrisinya ya. Mikronutriennya tadi. Vitaminnya ada. Mineralnya ada. Ya ada. Ya tapi tidaknya meningkatkan nafsu makan. Ya tidak ada. Ya ini tadi sebenarnya ini ringkasan aja ya. Dari usia 6 bulan, 9 bulan. Tadi sudah dibicarakan. Ya. Ini contohnya misalkan. 9-12 bulan. Di sini ya. Ini 3-4 kali makan. Ya. Mungkin juga pada setelah 2 tahun. Dia bisa makan makanan dewasa. Ini juga ringkasan juga dengan yang tadi. Sama. Mungkin ini sudah difotocopy. Nanti bisa di. Ini juga sama ya. Gerakan misalkan. Di sini usia 10-11 bulan. Di sini gerakan rahang sudah mulai aktif ya. Bayi itu. Sudah mulai menyendok makanan. Masukkan ke mulut sendiri. Juga bisa. Minum dari cangkir sendiri. Pada usia 10-11 bulan. Sudah bisa. Ini perkembangannya ya. Oke. Jadi saat yang tepat pemberian IPAC. Di sini sangat individual. Tadi sudah saya jelaskan. Sangat individual. Tergantung dari. Kematarangan motoreknya. Jadi. Usia 4 bulan kadang. Seperti saya jelaskan berulang-ulang. Bahwa dia sudah mau. Sudah mau. Ya membuka mulut. Sudah mau. Tapi. Belum siap. Belum siap. Saluran cernanya belum siap. Ya. Sistem imunnya juga belum siap. Ya. Sehingga kalau ada alergi. Semakin sulit. Kedepannya kita mengatasinya. Filih. Jenjat ususnya. Tidak terbentuk. Belum terbentuk. Terus. Sudah kita berikan makan. Dia tidak akan tumbuh. Ya. Sehingga. Pada usia 6 bulan. Dia akan. Udah terjadi. Diari. Dan sebagainya. Oke. Jadi yang ideal adalah. Seperti apa. MPAC. Untuk menunjang satu. Bapak. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertama adalah. Energi. Protein. Mikrohentrian. Semua tercukupi. Bersih. Aman. Ya. Tidak terlalu asin. Maupun pedas. Jadi kalau orang tuanya suka asin. Saya contohkan. Selalu dikasih yang asin. Terus ya. Ada yang suka pedas orang tuanya. Jadi umur 2 tahun pun sudah makan yang selalu pedas anaknya. Itu ada juga. Itu ada juga memang. Dodo anak saya sudah pedas. Oh ya. Suka pedas ya. Mudah dikonsumsi oleh anak sesuai dengan umurnya. Ya. Tadi 6 bulan sampai 9 bulan. 9 bulan sampai 12 bulan. 12 bulan sampai 23 bulan. Si anak juga kita ajak diskusi ya. Kita ajak ngobrol ya gitu. Dan tersedia di daerah lokal setempat. Jadi sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Adanya apa ya. Silahkan. Dan mudah disiapkan. Nah ini bagaimana menilai kecukupan pemberian makan. Ya kita lihat dari kenaikan berat badan. Ya kenaikan berat badan. Seperti ini. Pada trimester pertama ini harus tercapai nih. Satu bulan harus naik 750 sampai 900. Terus trimester 2 600. Semester 3 sekian. Semester 4 sekian. Ya. Harus naik tiap bulannya. Udah umur berapa? 9 bulan harus naik 200 atau 300 gram per bulannya. Kalau kurang dari itu berarti kurang makannya. Tambah makannya. Tambah evaluasi. Ya. Selain jumlahnya juga kualitasnya. Apakah sudah betul kualitasnya? Ya. Selain itu disini apa? Disini aktivitasnya sudah banyak. Si anak sudah mulai menangkap. Ya. Mulai bermain. Sehingga makanan yang kita berikan. Itu selain untuk pertumbuhan. Juga untuk aktivitas. Gitu. Banyak yang anak yang makannya banyak. Tapi berat badan gak naik. Karena anaknya ini dong. Aktif. Lari lari disana sini disini lari. Ya. Mungkin makanan yang kita berikan. Untuk energi itu. Karbohidrat yang kita berikan. Harus ditambah. Berarti. Untuk aktivitas dia. Dan untuk perkembangan dia. Perkembangan dia. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi. Proses perubahan pola makan itu memang sangat individual. Ya. Dan itu sangat butuh peran orang tua. Pengasuh. Kalau orang tuanya ibunya bekerja. Saya yakin disini semua ibunya bekerja semua ya. Anaknya harus ditinggal. Ya. Sekarang nanti diberitahu. Kalau dititipkan ke pengasuh ya. Beritahu nanti jam sekian harus mulai makan. Jam sekian diajak ngobrol. Diajak bermain. Ya jangan ditinggal nonton si netron. Terima kasih. Barangkali itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.